Pendekar Sakti Suling Puala bagian 19 Kemunculan para anggota Seng Hoi E Kau, Agama Apti Suci Tuan Beng Kiat dan Lam Kiong Soatlan yang mulai mengembara itu telah tiba di kota Keng Ciu Mereka berdua mengembara bukan demi mengangkat nama maupun mencari pengalaman Melainkan berusaha mencari jejak pembunuh Tui Hun Lo Jin dan Lam Kiong Hu Jin Ketika tiba di kota itu, mereka terbelalak karena melihat begitu banyak prajurit kerajaan memukuli dan menyiksa para penduduk Beng Kiat, Disik Lam Kiong Soatlan Bagaimana kalau kita menolong mereka Tuan Beng Kiat menggelengkan kepala? Jangan mencampuri urusan kerajaan Tapi, hari sudah senja, lebih baik kita mencari rumah penginapan, potong Tuan Beng Kiat Lam Kiong Soatlan terpaksa menurut Tak lama kemudian mereka sudah sampai di sebuah rumah penginapan yang cukup mewah Pelayan segera menghampiri mereka sambil tersenyum-senyum, kemudian bertanya ramah Cuan Muda dan Nona membutuhkan kamar Ada kamar besar tanya Tuan Beng Kiat Ada, sahut pelayan itu Mari ikut aku pelayan itu mengajak mereka ke dalam Lalu berhenti di depan sebuah kamar yang cukup besar Bagaimana kamar ini tanya pelayan sambil membuka pintu kamar itu Tuan Beng Kiat melongok ke dalam, kemudian manggut-manggut Kamar ini saja, ujarnya Cuan Muda dan Nona mau pesan makanan atau minuman tanya pelayan itu dengan hormat Tolong ambilkan teh sahut Tuan Beng Kiat Ya, pelayan itu melangkah pergi Sedangkan Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan melangkah memasuki kamar itu Lalu duduk berhadapan Heran ujar Lem Kiong Soatlan sambil mengerutkan kening Kenapa prajurit kerajaan memukuli dan menyiksa para penduduk kota Soanlan Tuan Beng Kiat menggeleng-gelengkan kepala Lebih baik jangan banyak emusan tapi sungguh kasihan para penduduk kota itu Lem Kiong Soatlan menghela nafas panjang Sudahlah Tuan Beng Kiat menatapnya Kita masih harus ke markas pusat Kepang Jangan menimbulkan urusan yang tak diinginkan Lem Kiong Soatlan diam Tak lama muncullah pelayan membawakan satu tekot teh dan sebuah cangkir Suan muda pelayan itu memberitahukan dengan wajah berseri Ini teh wangi, terima kasih ucap Tokan Beng Kiat sekaligus memberikan persen kepada pelayan itu Terima kasih, Suan muda pelayan itu girang bukan main Terima kasih Pelayan panggil Lem Kiong Soatlan mendadak Bolehkah aku bertanya satu hal kepadamu? Silakan, nona pelayan itu mengangguk Nona mau bertanya tentang apa kenapa prajurit-prajurit kerajaan memukuli dan menyiksa para penduduk kota itu Tanya Lem Kiong Soatlan Itu, pelayan tersebut menghela nafas panjang sekaligus memberitahukan sambil menggeleng-gelengkan kepala Setelah Tantai Jin mengundurkan diri dari jabatannya di kota ini Beliau diganti oleh seorang pembesar yang bertindak sewenang-wenang Pajak penduduk di kota ini dinaikan, dan siapa yang tidak membayar pajak pasti dipukul dan disiksa Oh oh Lem Kiong Soatlan manggut-manggut Ternyata begitu nona masih mau bertanya apa Lem Kiong Soatlan menggelengkan kepala Maka pelayan itu lalu meninggalkan kamar tersebut Beng Kiat, bisik Lem Kiong Soatlan Kita harus pergi menghajar pembesar itu Soatlan, Tuan Beng Kiat menggeleng-pelengkan kepala Itu urusan kerajaan, kita jangan turut campur Tapi prajurit-prajurit itu sungguh keterlaluan Begitu pula pembesar itu Maka, malam ini kita harus pergi menghajar pembesar itu Soatlan, Tuan Beng Kiat berpikir lama sekali Akhirnya mengangguk Terima kasih, Beng Kiat ucap Lem Kiong Soatlan dengan wajah berseri Tapi ingat, engkau tidak boleh melukai siapapun Pesan Tuan Beng Kiat sambil menetapnya Cukup menakuti pembesar itu saja Ya, Lem Kiong Soatlan mengangguk Setelah larut malam, tampak dua sosok bayangan berkelebat di wulungan rumah pembesar kota itu Kemudian meloncat turun sekaligus mendekati sebuah jendela Dua sosok bayangan itu ternyata Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan Mereka berdua mengintip ke dalam jendela Yang kebetulan kamar pembesar itu Tampak pembesar itu sedang duduk bersama seorang wanita berusia empat puluhan Wajah mereka kelihatan muram Walau ditambah dengan harta kekayaan kita Masih tidak bisa mencukupi target yang ditentukan Lutai Kam Ini sungguh celaka Lalu harus bagaimana tanya wanita itu berkeluh A-a-a-ah pembesar itu menghela nafas panjang Lutai Kam pasti menghukum kita Di saat bersamaan, daun jendela itu terbuka Kemudian tampak dua sosok bayangan melesat ke dalam Yang tidak lain Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan Perampok jerit wanita itu Kami bukan perampok sahut lem Kiong Soatlan Sambil menatap pembesar itu dengan tajam Kalian berdua mau apa kemaritanya pembesar itu dengan kening berkerut Mau menghajarmu sahut lem Kiong Soalan Karena para anak buahmu memukul lidah Menyiksa para penduduk kota ini Oh, itu pembesar tersebut manggut-manggut Kalau begitu, kalian berdua sama sekali tidak tahu tentang masalah ini Masalah apa Lem Kiong Soatlan meluat Lutai Kam mengangkatku menjadi pembesar di kota ini Namun mengharuskan aku menaikkan pajak di kota ini pula Aku terpaksa harus mentaatinya Sebab kalau tidak aku pasti hukum Heto meter dengus Lem Kiong Soatlan Kalau begitu, engkau yang menyuruh prajurit-prajurit itu memukuli dan menyiksa para penduduk kota ini Memang pembesar itu mengangguk Tapi hanya terhadap orang kaya yang tidak mau membayar pajak nona Ujar wanita itu sambil menghela nafas Tahukah engkau, kami bersedia mengorbankan harta benda kami demi mencukupi target yang ditentukan Lutai Kam Karena kami sama sekali tidak memungut pajak dari penduduk miskin Betulkah begitu tanya Lem Kiong Soatlan kurang percaya Betul, pembesar itu mengangguk Kemudian menunjuk sebuah kotak yang ada di atas meja Kotak itu berisi perhiasan istriku Barang bayang itu bukan hasil korupsi Melainkan pemberian orang tuanya ketika kami menikah Oh Lem Kiong Soatlan melirik Tuan Beng Kiat Kalau begitu, paman bukan pembesar jahat Ujar Tuan Beng Kiat Maaf, kami telah salah menilai Tidak apa-apa, pembesar itu tersenyum Aku ini asal dari rakyat Sudah barang tentu harus membela rakyat Tapi nyawa kami terancam Kenapa terancam tanya Lem Kiong Soatlan Kalau kami berani melanggar perintah Lutai Kam Maka kami pasti dibunuh Pembesar itu memberitahukan Oh Lem Kiong Soatlan manggut-manggut Maaf, paman tanya Tuan Beng Kiat Betulkah di kota ini terdapat orang kaya Yang tak mau membayar pajak Betul, pembesar itu mengangguk Mereka pura-pura tidak mempunyai uang Dan mengemukakan berbagai alasan Untuk menolak kenaikan pajak Paman tahu siapa mereka Tanya Tuan Beng Kiat lagi Mereka adalah hartawan Liao, hartawan Ling dan hartawan Fang Jawab pembesar itu Paman tahu di mana rumah mereka tahu Pembesar itu memberitahukan Kalau begitu, kami mohon pamit Sebentar akan kembali kemari lagi Ujar Tuan Beng Kiat sambil memberi isyarat kepada Lem Kiong Soalan Gadis itu mengangguk Dan mereka berdu lalu melesat pergi Mereka mau ke mana Tanya wanita itu Tentu ke rumah para hartawan itu Sahul pembesar itu sambil tersenyum Para hartawan itu memang harus dihajar Biar kapok Kalau tidak Mereka sama sekali tidak mau membayar pajak Tapi, wanita itu menggeleng-gelengkan kepala Kita tidak bisa bertahan lama Sebab Aku tahu, tapi apa boleh buat Padahal aku ingin mengundurkan diri Namun tiada alasan Ada, wanita itu tersenyum Berpura-pura Sakit Kemudian mohon pengunduran diri Ide yang bagus pembesar itu tertawa Lebih baik kita hidup tenang di kampung Betul Mendadak Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soalan Melesat ke dalam Dan tangan gadis itu membawa sebuah bungkusan Benar apa yang dikatakan Paman Ujar Tuan Beng Kiat Para hartawan itu bersenang-senang dengan beberapa wanita cantik Kami mengancam mereka sehingga mereka mengeluarkan harta benda masing-masing Nah, bungkusan ini berisi harta benda mereka Kini ku serahkan kepada Paman Terima kasih Siau Hiap ucap pembesar itu dan menambahkan Secara tidak langsung kalian pun telah menolong rakyat miskin Maksud Paman Maksud Paman tanya Tuan Beng Kiat Maksudku rakyat miskin tidak usah membayar pajak dengan adanya harta benda para deutawan ini Pembesar tersebut memberitahukan Paman Ujar Lem Kiong Soatlan sungguh tau ijaku Menurutku Lebih baik Paman mengundurkan diri saja Kami memang telah memikirkan hal itu Tapi Pembesar itu mengerutkan kening Kalau yang menggantikan aku adalah pembesar korup Celakalah penduduk miskin di kota ini Maaf ucap Tuan Beng Kiat Kami tidak bisa terus menerus menolong Paman Sebab kami masih harus melanjutkan perjalanan Aku tahu itu Pembesar tersebut manggut-manggut Oh ya Bolehkah aku tahu nama kalian Namaku Beng Kiat Nama adikku Soatlan Sahut Tuan Beng Kiat Kemudian menarik Lan Kiong Soatlan Sekaligus diajaknya melesat pergi Pembesar itu dan istrinya termangu-mangu Mereka saling memandang Lalu menghela nafi panjang Sungguh hebat kepandayan mereka Ujar pembesar itu Kalau mereka bersedia mengabdi kepada kerajaan Mungkin dinasti Beng masih dapat dipertahankan A-a-a-a-wanita itu menghela nafas panjang lagi Kelihatannya tidak lama lagi Dinasti Beng akan runtuh Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan terus melanjutkan perjalanan ke markas pusat Kepang Dalam perjalanan mereka terus-menerus membicarakan tentang itu Beng Kiat, kalau begitu, yang jahat adalah Lutai Kam Benar, Tuan Beng Kiat mengangguk Tapi itu urusan kerajaan Kita tidak perlu turut campur Aku tidak menyangka pembesar itu begitu baik Untung kita tidak sembarangan turun tangan melukainya Makanya lain kali kalau mau bertindak Harus berpikir dulu Ya, Lem Kiong Soatlan mengangguk Sejak kita memasuki Tiong Goan Sudah banyak yang kita dengar tentang Hiati Hwe dan Tiong Ye Pei Hiati Hwe selalu membunuh para pembesar dan jenderal setia Sedangkan Tiong Ye Pei malah selalu menentang Hiati Hwe Sehingga kedua perkumpulan itu sering saling bunuh-membunuh Itu urusan Hiati Hwe dan Tiong Ye Pei Kita boleh dengar tapi jangan turut campur Engk.m harus ingat itu pesan Tuan Beng Kiat Beng Kiat Lem Kiong Soatlan mengerutkan kening Kenapa engkau kelihatan begitu ikut akan urusan sih Bukannya takut, melainkan tugas kita jauh lebih berat Sahut Tuan Beng Kiat Apakah engkau lupa bahwa kita masih harus mencari jejak pembunuh Tui Hun Lo Jin dan Lem Kiong Hu Jin Bagaimana aku lupa ujar Lem Kiong Soalan Lem Kiong Hu Jin adalah neleku Sedangkan Tui Hun Lo Jin adalah kakek tuamu Oleh karena itu, kita jangan menimbul keurusan lain di rimba persilatan Itu akan merepotkan kita Ya, aku menurut Nah, harus begitu Tuan Beng Kiat TCR senyum Mendadak muncul beberapa orang berpakaian hijau Yang kemudian memandang Tua Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan Sambil TCR tawa-tawa Hahaha Kita ditugaskan untuk membun mereka Ternyata mereka masih sedemikian muda Ujar salah seorang berpakaian hijau Kita jangan membunuh gadis itu Lebih baik bersenang secana dulu dengannya Bagaimana setuju sahut yang lain Sambil tertawa geli kita harus bergilir Siapa kalian bentak Lem Kiong Soat Gusar Karena Mereka mengeluarkan kata Kak Kotor Kami adalah anggota Seng Hoi Ekau Agama api suci sahut orang yang merupakan pala Kalian berdua pasti bernama Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan Bukan kok kalian tahu nama kami Tuan Beng Kiat tertegun Tentu tahu orang berpakaian hijau itu tertawa Karena kami ditugaskan untuk membunuh kalian Oh Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan mengerutkan kening Kemudian mereka pun menghunus pedang masing-masing Wah! Mau melawan ya Hektometer dengus Tuan Beng Kiat Kalian kira pampang membunuh kami? Sebaliknya malah kalian yang akan mati di ujung pedang kami Mari kita serang mereka seru orang berpakaian hijau itu Tampak beberapa bilah pedang mengarah ke Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan segera berkelit Kemudian balas menyerang menggunakan Tian Liong Kiam Hoat Ilmu pedang naga kahyangan Terjadilah pertarungan sengit Belasan jurus kemudian Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan terpaksa mengeluarkan jurus-jurus andalan Tuan Beng Kiat mengeluarkan jurus Tian Liong Jibhai Naga kahyangan masuk ke laut Sedangkan Lem Kiong Soatlan mengeluarkan jurus Tian Liong Chiyoh Chu Naga kahyangan merebut mutiara Ak-a-ah! 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 Terdengarlah suara jeritan Para anggota senghoi e kau itu terhuyung-huyung Mereka telah terluka dan darah mereka pun terus mengucur Hektometer dengus Tuan Beng Kiat Cepatlah kalian enyah Kalau tidak, kalian pasti mati di ujung pedang kami Para anggota senghoi e kau saling memandang Lalu meninggalkan tempat itu Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan memandang punggung mereka sambil menggeleng Gelengkan kepala Kemudian Tuan Beng Kiat berkata dengan kening berkerut-kerut Aku tidak menyangka kalau mereka tahu nama kita Heran Gumam Lem Kiong Soatlan Dari mana mereka tahu nama kita? Padahal kita baru menginjak Tionggoan ini Menurutku, senghoi e kau pasti mempunyai dendam dengan orang tua kita Sebali mereka muncul untuk membunuh kita Tapi sejak kita memasuki daerah Tionggoan Sama sekali tidak pernah mendengar tentang perkumpulan itu Namun justru muncul mendadak untuk membunuh kita Soatlan, kita harus segera berangkat ke markas pusat Kepang untuk memberitahukan kepada kakeku tentang kejadian ini Ujar Tuan Beng Kiat Mungkin senghoi e kau yang membunuh kakek tuaku dan nenekmu Agama api suci Gumam Lem Kiong Soatlan Agama api Api Benar, mungkin pihak senghoi e kau yang membunuh nenekku dan kakek tuamu Ayo, mari kita berangkat ajak Tuan Beng Kiat Lem Kiong Soatlan mengangguk Mereka berdua segera meninggalkan tempat itu menuju markas pusat Kepang Dalam perjalanan, Tuan Heng Kiat terus berpikir dengan kening berkerut-kerut Beng Kiat, kenapa engkau tanya Lem Kiong Soatlan? Kenapa dari tadi keningmu berkerut-kerut aku sedang memikirkan senghoi e kau itu Sahut Tuan Beng Kiat Padahal kita baru memasuki daerah Tionggoan Bagaimana mereka bisa tahu nama kita? Bukankah itu sangat mengherankan benar? Lem Kiong Soatlan mangguk-mangguk Bahkan mereka berniat membunuh kita Aku yakin, senghoi e kau yang membunuh kakek tuaku dan nenekmu Ujar Tuan Beng Kiat dan menambahkan Sebab mereka juga mau membunuh kita Mungkin tidak salah dugaanmu Lem Kiong Soatlan mangguk-mangguk lagi Oleh karena itu, kita harus memburu waktu agar cepat sampai di markas pusat Kepang Maka, tegas Tuan Beng Kiat Jangan menimbulkan masalah lain dalam perjalanan Sebab itu akan menghambat waktu kita Ya, Lem Kiong Soatlan mengangguk Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di markas pusat Kepang Yang tentunya sangat menghirangkan Gowihon Tiong dan Lim Peng Heng Kakek panggil Tuan Beng Kiat Kakek Lim Lem Kiong Soatlan juga memanggil mereka dengan hormat Gowihon Tiong dan Lim Peng Heng tertawa gembira Beng Kiat Gowihon Tiong terus menatapnya dengan penuh perhatian Ternyata engkau sudah besar tentu Tuan Beng Kiat tersenyum Kini usiaku sudah 16 Sudah hampir dewasa Betul, betul Hahaha Gowihon Tiong tertawa Ayoh, kalian duduklah Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan duduk Sedangkan Gowihon Tiong masih tetap memandang Tuan Beng Kiat sambil tertawa gembira Kalian berdua adalah murid Tai Lilo Cheng Tentunya sudah berkepandayan tinggi, bukan tanya Gowihon Tiong Entahlah, Tuan Beng Kiat menggelengkan kepala Kami tidak mengetahuinya Apa yang kalian pelajari dari Tai Lilo Cheng Tanya Lim Peng Heng sambil tersenyum Beberapa macam ilmu pukulan dan ilmu pedang Tuan Beng Kiat memberitahukan Setelah itu, barulah guru mengajar kami Kim Kong Sin Keng dan Kim Kong Chi yang hoat Oh Gowihon Tiong terbelalak Apakah itu merupakan ilmu simpanan Tai Lilo Cheng Betul, Lem Kiong Soatlan mengangguk Guru juga memberitahukan bahwa ilmu tersebut tidak diajarkan kepada Paman Men Chiu Kenapa tanya Gowihon Tiong dengan rasa heran Kata guru, Paman Men Chiu terlampau berambisi dan Dan, wajah Lem Kiong Soatlan kemerah-merahan Kemudian memandang Tuan Beng Kiat Seraya bertanya Engkau ingat aku pun sudah lupa Sahut Tuan Beng Kiat Hahaha Gowihon Tiong dan Lim Peng Heng tertawa Itu tidak apa-apa Lupa ya sudah lah guru mengingatkan kami Kalau tidak terpaksa jangan mengeluarkan ilmu tersebut Tuan Beng Kiat memberitahukan Sebab ilmu pukulan tersebut sangat hebat dan lihai Oh oh Gowihon Tiong manggut-manggut Oh ya ujar Lim Peng Heng memberitahukan Kalian terlambat datang Beberapa hari lalu Li Ailing dan Siang Koan Goat Nio berada di sini Li Ailing adalah putri Lim Men Chiu Sedangkan Siang Koan Goat Nio adalah putri Kim Siao Suseng Oh Tuan Beng Kiat menggeleng-gelengkan kepala Sayang sekali Kalau kami tidak terlambat kemari Pasti bertemu mereka benar Lim Peng Heng manggut-manggut Oh ya bagaimana pengalaman kalian dalam perjalanan kemari cukup menegangkan Jawab Tok An Beng Kiat dan menutur tentang kejadian yang mereka alami Apa kening Lim Peng Heng dan Gow Hantiong berkerut-kerut ketika mendengar tentang Seng Hoi Eikau Jadi kini di rimba perselatan telah muncul Seng Hoi Eikau Tuan Beng Kiat mengangguk Menurut kami, kemungkinan besar kakek tua dan Lan Kiong Hujan dibunuh pihak Seng Hoi Eikau Oh Gow Hantiong tersentak dan bergumam Seng Hoi Eikau, api suci, itu memang mungkin Selalim Peng Heng sebab Tui Hun Lo Jin dan Lam Kiong Hujan mat hangus Mungkin terkena Seng Hoi Eikau Mungkin tapi belum pasti Sahut Gow Haitiong, kemudian memandang Tuan Beng Kiat Em Raya berkata Sungguh sayang sekali kalian terlambat sampai di sini Karena Li Men Chiu, Li Ailing dan Seng Koan Goat Mio telah berangkat ke Hang Hwang Tu beberapa hari yang lalu Seandainya kalian tidak terlambat, mereka akan membawa berita ini ke pulau itu Apa? Paman Men Chiu, Tuan Beng Kiat terbelalak Dia telah sadar, maka ikut putrinya dan Seng Koan Goat Mio pulang ke pulau Hang Hwang Tu Gow Hantiong memberitahukan, lalu menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala Rimba Persilatan akan banjir ilarah lagi, karena kemunculan Seng Hoi Eikau Kakek, ujar Tuan Beng Kiat Kami akan tinggal di sini beberapa hari Setelah itu kami akan pergi menyelidiki Seng Hoi Eikau Itu, Gow Hantiong menggeleng-gelengkan kepala Itu sungguh berbahaya, lebih baik kalian jangan menyelidikinya Kakek Tuan Beng Kiat tersenyum Guru kami menitip sepucuk surat untuk orang tua kami, katanya Oh, bagaimana isi surat itu tanya Gow Hantiong Surat itu berbunyi, Tuan Beng Kiat memberitahukan Maka kami diperbolehkan pergi ke Tiong Goan Oh, Gow Hantiong manggut-manggut Kalau begitu, kalian tinggal di sini beberapa hari Barulah pergi menyelidiki Seng Hoi Eikau itu Ya, kakek, Tuan Beng Kiat mengangguk Kalian berdua harus ingat, pesan Lim Pen Heng Kalau ada apa-apa, kalian berdua harus segera kemari Ya, Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soilan mengangguk Mereka berdua tinggal di markas pusat Kepang beberapa hari Setelah itu, barulah Merut pergi menyelidiki Seng Hoi Eikau Lim Men Tiu, Xiang Koan Goat Niu dan Li Ailing telah tiba di pulau Hang Hwang Tu Tampak Lim Men Tiu berlutut di hadapan Li Tai Seng, sedangkan Tio Tai Seng menatapnya dengan dingin sekali Engkau masih punya muka kemari bentak Tio Tai Seng Gusar Engkau bukan manusia, melainkan binatang yang tak kenal Budi Mantu Mohon ampun, Mantu memang telah bersalah Ujar Lim Men Tiu terisak-isak HMM Dingus Tio Tai Seng Lebih baik engkau segera meninggalkan pulau ini, aku tidak sudi menerimamu lagi Tio Tochu, ujar Sam Gansien Kei sambil menggeleng-gelengkan kepala Kini dia telah menyadari semua kesalahannya, bahkan sudah pulung dan mau insyaf pula Maka dia harus diampuni agar bisa berkumpul kembali bersama istrinya Berilah dia kesempatan untuk bertobat, tidak bisa Tio Tai Seng menggelengkan kepala Hai 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 kaohun di jeng tertawa cekikikan Sudahlah, jangan terus berpura-pura marah Aku tahu engkau bergirang dalam hati karena dia telah pulang bersama putrinya dan putriku Dijin, Tio Tai Seng mengerutkan kening Hahaha hakim siyao suseng tertawa gelap Tio Tochu, semua itu telah berlalu Aku yakin mulai sekarang putrimu pasti hidup tenang dan bahagia Paman Tio Chiehiong tersenyum Jangan membuat kakak Hang Hoa bertambah menderita Kini Men Chiu telah pulang, maka kakak Hang Hoa harus hidup bahagia Heran gumam Tio Tai Seng Kenapa kalian semua membela Men Chiu yang telah melakukan kesalahan Hai 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 kaohun di jeng tertawa nyaring Tio Tochu, kami tidak membelanya Melainkan membela putrimu yang telah menderita tujuh tahun lebih Ak-a-a-ah Tio Tai Seng menghela nafas Men Chiu, cepatlah engkau ke kamar menemui Hang Hoa ya Li Men Chiu menganggup dengirang bukan main Karena ucapan itu pertanda Tio Tai Seng telah mengampuninya Maka segeralah ia ke dalam menuju kamar Tio Hang Hoa Sementara Li Ai Ling terus-menerus menghibur Tio Hang Hoa Karena Tio Hang Hoa menangis dengan air matu berderai-derai Berbagai perasaan berkecamuk dalam hatinya Ibu, maafkanlah ayah ujar Li Ai Ling Dan menambahkan Kini ayah telah sadar Dia kejam Dia tak punya perasaan Dia, ucapan Tio Hang Hoa terputus Karena pintu kamarnya terbuka Li Men Chiu berjalan ke dalam sambil memandangnya Ketika melihat Tio Hang Hoa begitu kurus Dan rambutnya mulai memutih Melelahlah air matanya Begitu melihat ayahnya memasuki kamar itu Li Ai Ling segera meninggalkan kamar itu menuju ruangan depan Sementara Li Men Chiu mendekati Tio Hang Hoa dengan air matu berlinang-linang Tio Hang Hoa menundukkan kepala sambil menangis terisak-isak dengan air matu berderai-derai Adik Hang Hoa, istriku, panggil Li Mal Chiu dengan suara serak Mau apa engkau pulang? Ayo, cepat pergi Tio Hang Hoa, istriku, Li Men Chiu duduk di sisinya Aku mohon ampun padamu Aku memang bersalah Engkau kejam Dan tak punya perasaan Tio Li Yong Hoa menudinya Aku bukan istrimu Adik Hang Hoa Li Men Chiu memandangnya dengan air matu bercucuran Aku memang kejam dan tak punya perasaan Tapi kini ku telah sadar Adik Hang Hoa, engkau adalah istriku yang tercinta HMM Dingus Tio Hang Hoa Tujuh tahun lebih aku hidup menderita bersama Ai Ling Sebaliknya engkau A-a-a-ah Li Men Chiu menghela nafas panjang Kemudian mendadak menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tio Hang Hoa Adik Hang Hoa, aku mohon ampun Tio Hang Hoa diam saja Adik Hang Hoa, berilah aku kesempatan untuk memperbaiki diri Agar dapat menebus dosaku Tio Hang Hoa tetap diam, bahkan membuang muka Adik Hang Hoa, engkau tidak sudi mengampuniku Li Men Chiu menatapnya putus asa Baiklah, aku akan mati di hadapanmu untuk menebus dosaku Li Men Chiu menghunus pedangnya Namun mendadak Tio Hang Hoa memeluknya erat-erat Kakak Chiu, adik Hang Hoa Li Men Chiu membelainya Engkau sedi mengampuniku Tio Hang Hoa mengangguk dengan air matu berberai Lalu mendekap di dada Li Men Chiu sambil menangis terseduh-seduh Istriku, ujar Li Men Chiu lembut Jangan menangis lagi Mulai sekarang kita tidak akar berpisah Aku akan selalu mendampingimu dengan penuh cinta kasih Kakak Chiu, perlahan-lahan Tio Hong Hoa mendungakan kepalanya memandang suaminya Kemudian tersenyum Istriku Li Men Chiu mengangkatnya ke tempat tidur Mereka berdua duduk di pinggir tempat tidur Untuk mencurahkan rasa rindunya Sementara itu, Li Ailing sudah sampai di ruang depan Sem Gan Sin Kei yang tak sabaran itu langsung bertanya Bagaimana? Beres apanya yang beres? Li Ailing balik bertanya dengan heran Apakah ayah dan ibumu sudah berpeluk-pelukan? Sem Gan Sin Kei menatapnya sambil tersenyum Entahlah, sahut Li Ailing sambil duduk aku tidak melihatnya Karena begitu ayahku masuk, aku langsung keluar Engkau sungguh bodoh Sem Gan Sin Kei menggeleng-gelengkan kepala Seharusnya engkau tetap di situ menyaksikannya Itu urusan orang tua Mana boleh aku menyaksikannya sahut Li Ailing Hai 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 Kaohun Bijan tertawa cekikikan Pengemis bau, engkau memang sudah pikun Kalau mereka berdua sudah berpeluk-pelukan Kita pun ikut gembira Ujar Sem Gan Sin Kei sambil tertawa terbahak-bahak Artinya mereka sudah akur Dasar pengemis bau tegur Kaohun Bijan Sambil tertawa nyaring Mereka berdua adalah suami istri Tentunya akan akur kembali Betul, betul Hahaha Sem Gan Sin Kei tertawa gelap Oh ya Kaohun Bijan menatap putrinya Seraya bertanya Apakah engkau sudah bertemu Bon Yang Siang Koan Goat Nioh menggelengkan kepala Apakah Ohun Bijan terbelalak Engkau belum bertemu Bon Yang Kok sudah pulang Ibu, aku, Siang Koan Goat Nioh melirik Li Ailing Dia menemani kami pulang Ujar Li Ailing cepat Yah, ampun Kaohun Bijan menepuk keningnya sendiri Tujuanmu ke Tiong Goan bukankah demi mencari Bon Yang Kenapa engkau malah menemani mereka pulang? Dasar anak bodoh Ibu, Siang Koan Goat Nioh menundukan kepala Kami terlambat sampai di markas pusat Kepang Kalau tidak terlambat Kami pasti bertemu kakak Bon Yang Li Ailing memberitahukan Jadi, wajah Tio Chiehiong dan Lin Cheng Im langsung berseri Bon Yang sudah ke markas pusat Kepang Ya Li Ailing mengangguk Kata kakek Lin Kepandayan kakak Bon Yang sudah tinggi sekali Tio Chiehiong dan Lin Cheng Im kelihatan gembira sekali Sementara Kaohun Bijan terus memandang putrinya Lama sekali barulah membuka mulut Kenapa kalian terlambat sampai di markas pusat Kepang Ketika kami sampai di kota Keng Chiu Kami menolong seorang pembesar yang baik hati Jawab Siang Koan Goat Nioh dan menutur tentang pengalaman itu Ternyata begitu Kaohun Bijan mangguk-mangguk Berarti, ujar Tio Chiehiong setelah berpikir sejenak Men Chiu mempunyai hubungan dengan pihak Hiati Hwe Benar Tio Tai Seng mengangguk Biar nanti dia yang menceritakannya Sebab kita harus tahu itu Heran Gumam Sam dan Sien K mendadak Kenapa mereka berdua begitu lama di dalam kamar Jangan-jangan, jangan-jangan kenapa tanya Li Ailing tercengang Tidak mungkin ayah dan ibu akan ribut Hahaha Sam dan Sien K tertawa gelap Jangan-jangan ayah dan ibumu sedang Pengemis bau tegur Kim Siaw Su Seng Jangan omong sembarangan di depan anak-anak Dasar, maksudku jangan-jangan mereka berdua sudah akur dan asik Sahut Sam dan Sien K dan tertawa lagi Itu yang kuharapkan, ujar Li Ailing sungguh-sungguh Jadi kita pun harus ikut gembira Betul, betul, Sam dan Sien K mangguk-manggut Memang itu yang kita harapkan Hahaha kakek, ujar Li Ailing sambil memandang Li Ota I Seng Aku dan Goat Nio masih mau ke Eliongoan Maksudmu pergi mengembarat tanya Tio Li Seng? Ya, Li Ailing mengangguk Sebab Goat Nio belum bertemu kakak Bun Yang Tapi, Tio Ta I Seng mengerutkan kening Itu akan dibicarakan nanti saja Tergantung pada keputusan kedua orang tuamu Ayah yang menjanjikan Begitu, Li memberitahukan Oh Tio Ta I Seng menatapnya Jadi Ailing Ayahmu memperbolahkanmu pergi ke Tionggoan lagi? Ayah yang menjanjikan itu Sahut Li Ailing Kalau Goat Nio belum bertemu Bun Yang Aku tetap penasaran Selaka Ohun Bijin Oleh karena itu, aku mengijankan Goat Nio ke Tionggoan Mencari Bun Yang Ibu, wajah Sengkoan Goat Nio memerah Hahaha Sem Gansin K tertawa Bijin, kenapa engkau yang penasaran sih? Tentu, kau Ohun Bijin mengangguk Goat Nima adalah putriku Tentunya aku berharap dia mempunyai suami yang baik Oh Oh Sem Gansin K manggut-manggut Tidak salah, Bun Yang memang merupakan calon suami yang baik Aku berani menjamin Ku ingat selalu ucapanmu itu Sahut Ka Ohun Bijin Apabila ternyata tidak Pipimu pasti bengkak ku tampar Selaka keluh Sem Gansin K Gara-gara banyak mulut jadi masalah Makanya lain kali jangan banyak mulut Ujar Kim Siao Seng sambil tertawa gelap Bersamaan itu, muncullah Limen Chiu dengan wajah berseri Begitu pula Tio Hang Hoa yang disampingnya Hai 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 Ka Ohun Bijin tertawa cekikikan Kayak pengantin saja Sudah beres kalian beres Sahut Limen Chiu sambil tersenyum Dan kemudian mendekati Tio Chiehiong sekaligus menjura Chiehiong, aku minta maaf loh Kenapa engkau minta maaf kepada ku tanya Tio Chiehiong dengan rasa heran Karena Limen Chiu menghela nafas panjang dan melanjutkan Tujuh tahun yang lalu, aku merasa dengki dan iri kepadamu Sehingga membuatku merambisi Kenapa begitu engkau selalu dipuji, disanjung dan dihormati pula Oleh karena itu, aku dengki dan iri kepadamu Engkau, Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala Oleh karena itu, maka aku berambisi mengangkat namaku untuk menyayangimu Akhirnya aku meninggalkan anak Istri, ujar Limen Chiu sambil menghela nafas panjang Sepasang kakiku membawa diriku sampai di ibu kota Disana aku bertemu Lutai Kam Kemudian aku mengabdi kepadanya Ternyata begitu Tio Chiehiong manggut-manggut Apakah Lutai Kam ketua Hiati Hwe betul? Limen Chiu mengangguk Dia mengajarku ilmu Ieho Aciapok Lalu mengangkatku sebagai wakilnya Merangkap sebagai kepala pengawal di tempat tinggalnya Tentunya engkau hidup senang di situ Ujar Tio Chiehiong dengan wajah tak sedap dipandangi Memang begitulah Limen Chiu mengaku Tapi selama tujuh tahun Aku tidak pernah tidur bersama Dayang yang manapun Tak terduga sama sekali Engkau masih dapat mengekang hawa nafsu Ujar Sam Ganshin Kagan menambahkan Pantas tadi begitu lama di dalam kamar kakek pengemis Wajah Limen Chiu memerah Lalu bagaimana engkau bisa sadar dari kesalahanmu itu Tanya kau hun bijin mendada aku melihat seekor anak burung Lima Chiu memberitahukan Karena itu hatiku tersentuh dan seketika teringat pula Kepada Hang Hoa dan putriku di pulau ini Syukurlah Kim Siao Suseng manggu-manggut Lalu apa rencanamu sekarang tidak akan meninggalkan pulau ini lagi Lama-lamanya mendampingi Hang Hoa untuk lewati hari-hari yang indah dan bahagia Jalimen Chiu sungguh-sungguh Bagus, bagus ujar Sam Ganshin K sambil tertawa Hahaha Oh ya Tio Tai Seng teringat sesuatu Betulkah engkau telah berjanji pada Ailing Bahwa engkau memperbolahkannya ke Tionggoan lagi Betul, Limen Chiu mengangguk Aku memang pernah menjanjikan itu Ayah tidak boleh ingkar janji Lalu ujar Limen Chiu cepat Tentu, Limen Chiu tersenyum Tapi itu pun tergantung pada ibumu Ibu tidak berkeberatan Kantanya Li Ailing sambil tersenyum Akan dirundingkan lagi mengenai itu Sahut Lio Hang Hoa dan menambahkan Kalau semuanya setuju Ibu pun tidak berkeberatan Aku yakin semuanya setuju Terutama Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijin Ujar Li Ailing dan melanjutkan Sebab aku harus menemani Goat Nio ke Tionggoan Mencari kakak Bun Yang Betul, betul Sahut Kaohun Bijin sambil tertawa cekikikan Hai 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 istriku setuju Aku pun setuju Sambung KNN Siao Suseng Pengemis bau Bagaimana engkau aku tidak berkeberatan Sahut Sen Gan Sien Kni Kemudian bertanya kepada Tio Tai Seng Tio Tocu Bagaimana engkau terserah kepada kedua orang tuanya Sahut Tio Tai Seng Kami berdua Ujar Li Men Chiu Sambi Memandang Li Ailing dengan penuh kasih sayang Tentunya juga tidak berkeberatan Tapi kami baru berkumpul Jadi tidak boleh cepat-cepat ke Tionggoan Terima kasih ayah Ucap Li Ailing dengari wajah berseri Terima kasih ibu Terima kasih ibu